Terima kasih saudara kembali bersama saya Manisa Putri dalam Kompas Bekal Ngan. Saudara jaga toleransi sebuah gereja di Sumarang menggelar tebus murah sembako. Sebanyak 400 paket sembako tersebut untuk membantu warga muslim yang tinggal di sekitar gereja Katolik S.T.R. Siabong Sari. Dalam rangka menjaga toleransi antarumat beragama sekaligus membantu masyarakat di tengah mahalnya harga pangan, gereja S.T.R. Siabong Sari Sumarang menggelar tebus murah sembako. Tersedia 400 paket sembako yang diperuntukkan bagi warga muslim dan warga kurang mampu lainnya yang tinggal di sekitar gereja. Satu paket sembako berisi beras 5 kg, gula pasir 1 kg, telur 10 butir, dan minyak goreng 1 liter senilai 150 ribu rupiah. Hanya ditembus dengan harga 50 ribu rupiah saja. Umat muslim dan warga kurang mampu sebelumnya harus menunjukkan kupon tebus murah. Kepala Paroke ST Teresia Rombok Eduardus Didik Cahyono menikaskan, bahwa tebus murah paket sembako ini sebagai bentuk turut serta mengemedakan bulan Ramadan dan menyambut Hari Raya Idul Fitri. Bersyukur bahwa tahun ini di tengah segala harga-harga bahan pangan yang melonjak tinggi, kami dari Gereja Katolik Santa Teresia Pungsari Semarang menyediakan paket Ramadan untuk saudara-saudara kami muslim di sekitar gereja Santa Teresia Pungsari. Kami menyediakan beras, telur, minyak, dan sejumlah barang yang lain. Tebus murah ini sebagian besar diperuntukkan bagi warga muslim. Namun ada juga warga kurang mampu pemeluk agama lainnya. Sebelumnya pihak gereja meminta data untuk ketersediaan kupon di masing-masing RT sekitar gereja.